Intro Yo everybody Kembali lagi bersama gue di Adi The Rafter Channel Oke cuy Kali ini gue mau menceritakan seluruh alur Di game Mobile Legends cuy ya Nah temen-temen siapa sih yang gak tau Mobile Legends Buca aja tau Mobile Legends ya sekarang ya Tapi sebelum gue lanjutkan Ada baiknya temen-temen klik tombol like dan subscribe cuy ya Karena dengan temen-temen klik tombol subscribe Gue tuh jadi tambah semangat cuy bikin video-video selanjutnya cuy Oke langsung aja let's check it out Awal cerita dunia Mobile Legends Berkisah tentang Dewa Alpha yang saat itu mempunyai dua anak Dan mereka adalah anak kembar Nah dua anak kembar itu terlahir dengan kemampuan yang berbeda Yang satu bisa mengendalikan kekuatan cahaya bernama Lord of Light Dan yang satu lagi bisa mengendalikan kegelapan bernama Lord of Abyss Nah singkat cerita ini Dari kecil sampai mereka tumbuh besar Mereka selalu berseteru dan memperebutkan mana yang paling kuat Dan yang paling pantas menggantikan ayah mereka Yaitu Sang Dewa Alpha Seiring berjalannya waktu Mereka pun akhirnya mencari pengikut masing-masing Sehingga terciptalah dua kubu di Land of Dawn Yaitu kubu light atau cahaya Dan kubu drag atau kegelapan Semenjak saat itu dua kubu itu tidak pernah akur Mereka selalu berperang untuk membuktikan siapa yang paling kuat Nah singkat cerita nih Akhirnya Lord of Light dan Lord of Abyss bisa berdamai coy Akan tetapi dua kubu pengikutnya malah masih saling perang terus-menerus Nah suatu hari nih ada sepasang kekasih yang saling jatuh cinta Tapi sayangnya mereka terlahir dari dua kubu yang berbeda Nah akhirnya mereka saling mencintai dengan saling sembunyi-sembunyi Akhirnya mereka menikah dan dalam pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak Mereka berharap suatu saat nanti anak mereka bisa menjadi seseorang yang membawa kedamaian di Land of Dawn Akhirnya mereka memberi nama anak itu dengan nama Lunok Yang berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata lumen yang berarti cahaya Dan nok yang berarti gelap atau kegelapan Dengan nama itu orang tuanya berharap si Lunok nanti bakal menjadi penyeimbang di antara kubu cahaya dan kubu kegelapan Ternyata Lunok terlahir dengan bakat yang luar biasa Yaitu bisa mengendalikan kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan Lunok tumbuh besar dengan menyaksikan peperangan yang mengerikan Peperangan itu menghancurkan segala sesuatu yang dia miliki termasuk kedua orang tuanya Yang harus mati membela kubunya masing-masing Sebenarnya Lunok belum sepenuhnya mengetahui kemampuan yang dia miliki Akhirnya sang dewa Alpha memanggilnya dan mengangkatnya sebagai anak Mulai dari situlah kekuatan Lunok terbuka Yaitu kekuatan luar biasa untuk mengendalikan kekuatan cahaya dan kegelapan Dengan kekuatannya Lunok pun mampu membuat dua kubu itu berhenti berperang Dan akhirnya selama berabad-abad line of dawn damai dan tidak ada peperangan Nah mereka tuh hidup masing-masing di wilayahnya ya Karena tugas Lunok sudah selesai Sang dewa Alpha mengistirahatkan Lunok di dalam sebuah bola yaitu Tualek Op Nah di dalam situ kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan terkunci dengannya Supaya kekuatan itu tidak digunakan untuk saling berperang lagi di line of dawn Dewa Alpha kemudian meletakkan Tualek Op itu di sebuah gua di tengah-tengah dunia line of dawn Yang fungsinya sebagai penyeimbang Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya Hingga akhirnya ras Minotaur menggali gua itu dan menemukannya Awalnya para Minotaur hanya ingin membuat rumah Karena Minotaur itu sukanya rumahnya di labirin Kayak gua yang berkelok-kelok Tapi disitu mereka malah menemukan Tualek Op Tidak mereka sangka Ternyata artefak itu memberikan kekuatan ketika mereka di dekatnya Dan akhirnya para Minotaur itu menggunakan kekuatan dari Op itu Untuk memperkuat badan dan pikiran mereka Sehingga kemampuan mereka menjadi di atas rata-rata dari ras lainnya Yang ada di line of dawn Tapi itu hanya sebagian dari kekuatan Tualek Op Masih banyak kekuatan Tualek Op lainnya yang belum terungkap Para Minotaur jadi sangat tertarik dan terobsesi dengan Tualek Op itu Hingga mereka meneliti dan bereksperimen Supaya bisa mengetahui asal-usul Tualek itu Dan apa saja kekuatan yang bisa dikeluarkan olehnya Supaya ras Minotaur semakin kuat dan tidak tertandingi Oleh ras manapun Untuk melindungi Op Para Minotaur membuat semacam labirin atau ruangan yang penuh rintangan Labirin ini didesain dengan sangat luas Dan membingungkan Jadi siapapun yang mau mengambil Orb itu Harus mengalahkan Aldous dulu Sebagai imbalan Aldous diperbolehkan mengambil kekuatan Orb itu Sebagai gantinya dia harus menjaganya Supaya tidak dicuri orang lain Selama turun temurun dari generasi ke generasi Para Minotaur jadi sangat diuntungkan dari kekuatan Orb itu Karena hanya ras mereka yang bisa mengambil kekuatan Orb itu Nah pada suatu hari di dekat labirin Ada beberapa pekerja tambang yang sedang menambang untuk mencari emas Tapi yang mereka temukan malah batu yang sangat berharga Yaitu batu permata jet Kejadian itu membuat heboh masyarakat Dan berita tentang penemuan batu permata jet pun menyebar luas Dan mulai diketahui oleh orang-orang Dan orang-orang pun mulai berdatangan ke tempat itu untuk mencari kekayaan Bahkan orang-orang sampai tegang melakukan kejahatan Untuk bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan Akibatnya orang-orang menjadi jahat dan tidak manusiawi Gara-gara memperlebutkan harta dan tahta Hal ini membuat marah Lord of the Light dan Lord of the Abyss Dewa tertinggi di Realme Land of Dawn Dengan semakin banyaknya tempat penambangan batu jet di dekat labirin Minotaur Membuat desa yang dulunya desa terpencil menjadi ramai Bahkan sampai jadi kota besar Tempat itu dipenuhi para pedagang dan pembeli dari seluruh penjuru dunia Dan ada jalur pedagangan yang menghubungkan satu kota Ke kota lainnya yang disebut jet pad atau jalur batu permata jet Jadi orang tinggal mengikuti jalur itu untuk bisa ke kota-kota yang menjual batu permata jet Dan tentunya semakin dekat dengan labirin Minotaur Jalur itu pun semakin meluas Dan orang-orang jadi seperti kecanduan dengan harta yang tidak habis-habis Karena sumber hartanya berasal dari batu permata jet yang terus menerusan Dikali seolah tidak habis-habis Sayangnya hal ini juga mempengaruhi ras Minotaur Mereka yang tadinya ras paling terhormat Kini jadi tergoda dengan harta yang ditawarkan oleh batu permata jet Di dalam labirin itu tiba-tiba Orp bersinar Dan seorang Minotaur pun mencoba memeriksa Kenapa Orp itu bisa bersinar Twilight Orp itu memancarkan cahaya yang menutupi labirin itu seperti sebuah kubah atau pelindung Di saat yang sama kekuatan amarah dari Lord of Light dan Lord of Abyss Anak dari Dewa Alpha turun Tapi labirin itu terlindungi berkat Orp itu Di luar labirin terjadi kehancuran yang luar biasa Semua bangunan, jalur batu permata, pusat perdagangan semuanya hancur Bahkan tidak ada seorang pun yang selamat dari kekuatan amarah yang diturunkan oleh Dewa Sang Minotaur menjadi kebingungan Karena tiba-tiba terjadi kehancuran dan terdengar ceritan orang-orang Tapi tidak lama kemudian Semua mendadak ning Aldus yang menjaga di luar Labirin pun terkena dampaknya dan dia sampai sekarat Dia mencoba meminta tolong kepada Minotaur Tapi Minotaur yang ketakutan dan kebingungan malah lari meninggalkan Aldus yang sedang sekarat Dan akhirnya Minotaur itu berkelana sendirian Dia masih dihantui rasa takut Di sekelilingnya yang tadinya merupakan daerah yang sangat kaya Subur dan makmur Kini tinggal kehancuran dan sisa puing-puing saja Beberapa ratus tahun kemudian Sang Minotaur masih dihantui rasa bersalah Karena meninggalkan Aldus Dia juga masih dibayang-bayangi kehancuran kotanya Dan kematian seluruh ras Minotaur Dia masih selalu memikirkan untuk pulang kembali Tapi ada bagian dirinya yang ingin melupakan semua hal itu Selama itu ternyata jalur permata jet pun sudah terkubur dan terlutup pasir Sehingga susah untuk mencari arah pulang lagi dan tidak ada saksi yang hidup Selain si Minotaur Jadi mereka semua mengangget Tualek Orc, jalur permata jet, dan labirin Minotaur Itu semua hanya cerita mitos atau kisah legenda yang dibuat-buat Suatu hari Minotaur merasa Tualek Orc itu memanggil dirinya untuk datang Dan sebuah keajaiban pun terjadi Sebuah angin badai berhembus dengan kencang Dan hal itu membuat jalur permata jet yang tertutup pasir sekarang terbuka lagi Dan terlihat dengan jelas Minotaur merasa panggilan dari Tualek Orc itu semakin keras Dan terdengar jelas olehnya Dia pun menemantapkan diri untuk mengumpulkan keberanian Untuk kembali ke sana dan mengambil Orc itu Minotaur pun mengajak rekan-rekan para hero di Land of Dawn Untuk bergabung dengannya dan merebut kembali Tualek Orc Yang dulu merupakan milik ras Minotaur Dia juga berharap bisa mengulang kejayaan ras Minotaur dulu Setelah melewati berbagai rintangan dan monster-monster yang bermunculan entah dari mana Minotaur dan para hero pun tiba di depan gerbang labirin Akhirnya si Minotaur pun membaranikan diri untuk membuka gerbang itu Tapi tidak disangka-sangka sudah ada seseorang yang menunggu di balik gerbang itu Dia adalah Aldous yang dulu diminta menjaga tempat ini oleh para Minotaur Tapi ketika sekarat dia malah ditinggalkan Aldous pun tidak menyambut baik kedatangan Minotaur ya Aldous bilang kalau tempat ini tidak menerima tamu seorang pengecut Minotaur terkejut karena Aldous masih hidup Dan Aldous pun bercerita berkat Tualek Orc Dia mendapatkan kekuatan dan berhasil selamat Dan sekarang dia punya kekuatan yang lebih kuat lagi Minotaur pun mengajak Aldous untuk berbaikan dan bekerja sama lagi Untuk menjaga Tualek Orc Tapi Aldous tidak mau Dan dia pun meminta Minotaur dan semua hero untuk pergi meninggalkan tempat itu Minotaur yang sudah bertekad karena merasa terpanggil oleh Orc itu Dia tetap kegeh ya Tidak mau pergi Dia tetap menginginkan Orc itu untuk kembali ke tangannya Kabar tentang jalur permata yang terbuka dan ditemukannya labirin Minotaur Dan kekuatan Tualek Orc itu langsung menyebar dengan cepat Dan hal ini mengundang semua orang dari seluruh dunia untuk datang dan mencoba mengambil Tualek Orc itu Termasuk para hero yang merasakan kekuatannya Seperti Harley dia merasa kalau Tualek Orc itu cuma mitos Jadi dia pun ingin mencoba ke sana dan mendapatkan Orc itu Ditemani oleh kakak angkatnya yaitu Leslie Lalu Vexana dia bisa merasakan energi dari Orc itu Dan dia mulai tergoda dengan kekuatan Orc itu Menurutnya jika dia memiliki Orc itu Dia akan dengan mudahnya membuka gerbang ke dunia arwah Dan Hayabusa ya dikirimi pesan tentang kemunculan Hanzo di labirin Minotaur Kemudian Hayabusa dan Kagura pun berangkat Juga ke sana akan tapi dia gak fokus ke Tualek Orc ya Dia cuma ingin bertarung melawan Hanzo Lalu Selena juga merasakan kekuatan itu Dan dia pergi ke labirin hanya untuk bersenang-senang Dan merasakan kepuasan saat bertarung dengan semua hero yang sedang memperbutkan Tualek Orc Begitu juga dengan hero-hero lainnya Mereka semua tertarik untuk ke sana Karena mereka merasakan kekuatan dari dewa Dan berniat untuk menuju ke Tualek Orc Dan akhirnya pertempuran besar pun terjadi So jadi itu tadi coy ya Seluruh alur cerita ya Mobile Legends Dari awal bencana sampai terjadinya game Mobile Legends ya Atau peperangan di labirin coy So gimana coy ceritanya Menurut gue sih sangat-sangat menarik ya Dan keren banget coy ya Jadi ya ada baiknya lah ya teman-teman yang suka main Mobile Legends Tau juga lah ya alur ceritanya coy Dan oke coy mungkin sampai segini aja Gue minta maaf kalau ada kesalahan kata atau salah cerita ya Nanti kalau ada salah teman-teman bisa koreksi di bawah coy Kita bahas bareng-bareng coy So mungkin sampai sini aja dulu Thanks for watching Jangan lupa subscribe And bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe